Selamat pagi Berdoa Berkuasa Menderma dan banyak hal-hal Kediatan positif bisa dilakukan Apalagi kemarin Seterusaha Bapak Paus kita Untuk berkuasa Untuk berdoa Dan mendermakan Semua yang kita miliki Untuk orang lain Bahkan salah satu artis Begitu banyak Sehingga istrinya mau bertanya Bagaimana ini Bapak Ibu orang menderma Orang memberi Tidak ada batasnya Seperti Yesus Memberikan bahkan dirinya Untuk kita Dia mau mati Dia mau Memberikan yang terbaik Dan hari ini Dia berseru Mengatakan Dalam Injil Yohanes Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Seperti kemarin Kita dengar dalam pesta Tentu matias rasu Bahwa Yesus Memilih matias Sebagai pengganti Judas Masuk ke bilangan 12 rasu Bukan kamu yang memilih Tapi akulah yang memilih kamu Bapak Ibu Saudari Saudara Begitu juga dengan kami Para imam Para biarawan-biarawati Bukan karena kehebatan kami Dan itu sering dan selalu saya katakan Kalau hari ini Yesus mengatakan Kamu gak lahir aku sebut hamba Tetapi sahabat Perbeda antara hamba dan sahabat Sahabat semua Segala sesuatu yang diketahui Yang akan disampaikan Tapi hamba seringkali Tidak diperlakukan dirinya Namun kata hamba sekarang disini Dipakai malah sebagai Sesuatu yang positif Aku menjadi hamba Panggilan menjadi hamba Karena punya makna yang berbeda Seperti yang dituliskan Kita dengar bersama dalam baca Hamba berarti disini Budak berbeda dengan Seorang sahabat Hamba yang saya maksud Sekarang adalah Ia yang mau Sungguh-sungguh Mau mengikuti Tuhan Hamba Terdiri dari lima H, A, M, B, dan A Saya bahkan memulis Buat sebuah lagu Menjadi hamba Apa? H, Yang Pertama H, 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 H kepada Allah H, 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 H kepada sesamalah H, 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 H kepada umatnya Iitulah imam Yang sungguh-sungguh diharapkan A, dia dapat diandalkan dalam gereja, dia dapat diandalkan dalam segala komunitas atau tugas-tugas yang diberikannya M, misioner, bagaimana dia siap berjuang, diutus kemanapun dia berada Dia diutus oleh persekutnya, oleh pimpinannya, seorang imam harus siap B, dalam tugasnya dia harus tetap bahagia, tidak sedih, tidak jelisah, tidak ngedumel ketika bertugas Dia harus bahagia dimanapun dia ditempatkan, bagaimana dia bisa mencitakan kebahagiaan Kenapa? Memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah sebuah kebahagiaan Itu yang sering dengar dari iklan yang terakhir A, ambil, dia harus ambil dimanapun, di masyarakat, di dalam dunia apapun Bahkan ada seorang imam yang bisa mengajar matematika, fisika, dan akhirnya ilmu-ilmu korfan lainnya Artinya apa? Dia harus bisa berkuat banyak untuk orang lain H, A, M, B, A, hamba, hangat, A, andal, misioner, B, bahagia dan ambil Saya dan Anda juga harus dipanggil menjadi hamba yang harus hangat Seorang ayah yang harus siap hangat kepada istri, pada anak-anak, dan kepada Tuhan Gak sesama sekian Lepas sayang cukup sekian Bikso kita bertemu lagi Saya akan lanjutkan bagaimana seorang hamba juga hadir dalam diri Anda semua Kemulian pada Bapak dan Putra dan Pro Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Lalu kita lanjutkan dengan hidung Terima kasih